MAKNA PERJAMUAN TUHAN 1 Korintu 11 ayat 20 Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan dipaparkan dalam empat bagian di Alkitab. Matius 26, Markus 14, Lukas 22, dan 1 Korintu 11 Maknanya, menyangkut masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 1. MAKNA MASA LALU A. MERUPAKAN PERINGATAN Bahasa Yunaninya, Anam Nesis, akan kematian Kristus bagi penebusan orang percaya dari dosa dan hukuman. Melalui perjamuan Tuhan, sekali lagi kita diperhadapkan dengan kematian Kristus yang menyelamatkan dan makna penebusannya bagi kehidupan kita. Kematian Kristus menjadi motivasi yang paling tinggi bagi kita terhadap kejatuhan ke dalam dosa dan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. B. Merupakan suatu ucapan syukur, bahasa Yunaninya, Eukaristia, atas berkat-berkat dan keselamatan Tuhan yang disediakan oleh pengorbanan Kristus di salib. 2. MAKNA MASA KINI A. MERUPAKAN SUATU PERSEKUTUAN BASA Yunaninya, Koinonia, dengan Kristus dan keikutsertaan dalam keuntungan kematiannya sebagai korban serta persekutuan dengan anggota lain dari tubuh Kristus. Dalam perjamuan ini, bersama Tuhan yang telah bangkit, sebagai Tuhan rumah, ia hadir dalam satu cara yang khusus. B. Merupakan suatu pengakuan dan pengumuman perjanjian yang baru, bahasa Yunaninya, Kaine diateke, yang dengannya orang percaya mengakui kembali ketuhanan Kristus dan penyerahan kita untuk melakukan kehendaknya, tindak setia, melawan dosa, dan untuk menyatukan diri kita dengan misinya. 3. MAKNA MASA YANG AKAN DATANG A. MERUPAKAN SUATU JAMINAN AKAN KERAJAAN TUHAN DAN PERJAMUAN MESIAS PADA MASA DEPAN KETIKA SEMUA ORANG PERCAYA AKAN BERSAMA-SAMA DENGAN TUHAN B. Merupakan tindakan mengharapkan kedatangan Kristus yang sudah dekat bagi umatnya, dan menghidupkan doa datanglah kerajaanmu. Pada saat perjamuan Tuhan, semua makna di atas akan penuh arti, hanya jikalau kita datang kehadapan Tuhan dengan iman yang benar, doa yang tulus, dan penyerahan diri kepada firman Tuhan dan kehendaknya. Marilah kita datang ke dalam perjamuan Tuhan dengan iman, ketulusan, dan penyerahan diri kepadanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.